Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dalam program acara Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Bersama saya Maya Rizka Chandra Dan tentunya tema kita hari ini adalah Pembangunan Kesehatan dan Investasi Bangsa Beberapa pemirsa di rumah dan juga penonton di studio Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius Berupa tantangan penyakit ganda Kementerian Kesehatan memiliki program prioritas Yang pertama adalah program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Atau yang disingkat dengan PISPK Dan juga program yang kedua adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Atau yang lebih dikenal dengan Germas Baiklah pemirsa untuk membahas lebih lanjut Telah hadir di studio dua orang narasumber kita Yang pertama adalah Bapak Haji Handayani SKM MPH Yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Dan juga pemirsa narasumber kita yang kedua adalah Ibu dokter Elvi Yeni Mars Mungkin saya ingat bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Handayani Sebagai masyarakat kita mungkin belum banyak yang mengetahui ya Pak ya Tentang apa sih sebenarnya Fungsi tugas wawenang dari DPR Khususnya di bidang kesehatan Mungkin bisa dijelaskan Bapak Sebenarnya tugas dari angkota DPR Dari keupaten, DPR di keupaten, DPR provinsi, DPR RI Itu tugasnya ada tiga Yang pertama adalah legislasi Kedua adalah anggaran atau budgeting Yang ketiga adalah tugasnya pengawasan Pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah pengawasan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat Baik masalah anggaran APBN-nya Kegiatannya dan undang-undang yang sudah dibuat itu Bagaimana perusahaan ini di tengah masyarakat Baik Bapak Terima kasih Dan juga selanjutnya untuk Bapak Handayani Apakah dukungan konkret dari DPR Bapak Terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia Seperti apa Komisi 9 ini mempunyai mitra kerja Mitra kerja itu Menteri Kesehatan Menteri Tekan Kerja BPJS Kesehatan BPS Tenaga Kerja BKKBN BNP2 TKI Jadi banyak itu Oke baik jadi secara menyeluruh ini sudah berada di bawah pengawasan dari DPR RI Komisi 9 Dan sekarang kita beralih ke Ibu Dr. Elvi nih Atau mungkin lebih akrab disapa Dr. Elvi ya Baik Nah Dr. Elvi mungkin sebelum kita mengetahui ya lebih lanjut di Kabupaten Kota Khususnya di Kabupaten Batanghari dan capaian-capaian apa aja Bu yang telah diraih Di Batanghari, di Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Kita memiliki program prioritas yang tidak terlepas dari tiga pilar Indonesia Sehat Yaitu yang pertama adalah program paradigma sehat Artinya lebih mengedepatkan upaya-upaya yang bersifat promotif dan preventif Kemudian yang kedua adalah Kewatan pelayanan kesehatan Salah satunya kita adalah memenuhi standar pelayanan kesehatan Baik dari sisi ketenagaan, SDM, infrastruktur dan juga sistem pelayanannya Kemudian yang ketiga adalah upaya untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat Dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pada era jaminan kesehatan nasional Program-program tersebut saat ini masih kita upayakan semaksimal mungkin untuk mencapainya Namun Alhamdulillah sejauh ini kita sudah cukup baik dalam mencapai Contohnya dalam penguatan pelayanan kesehatan Salah satu upaya kita untuk penguatan pelayanan kesehatan adalah dengan akreditasi puskesmas dan rumah sakit Rumah sakit kita sudah terakreditasi bahkan yang tertinggi yaitu akreditasi paripurna Kemudian dari 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Batak Hari itu sudah 13 terakreditasi Dan Alhamdulillah tahun ini 4 puskesmas juga kita akreditasi sehingga tahun 2018 Insya Allah 100% puskesmas terakreditasi Luar biasa Antusias penonton di studio juga Antusias banget ibu ya untuk mendengarkan capaian-capaian yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batak Hari Baik ibu mungkin dalam mencapai keberhasilan tersebut pasti ada permasalahan ya ibu ya Ada kendala-kendalanya Bisa ibu sampaikan? Ya baik baik tentu saja kita masih menghadapi banyak persoalan di bidang kesehatan untuk Kabupaten Batak Hari Contohnya yang pertama tadi di paradigma sehat Nah belum semua masyarakat kita itu melaksanakan perilaku yang hidup bersih dan sehat Jadi contohnya satu contoh yang paling penting itu adalah masalah kesehatan lingkungan Masalah kesehatan lingkungan ini salah satu indikatornya adalah seharusnya semua desa kelurahan sudah stop buang air besar sebarangan Namun kita di Batak Hari dari 124 desa kelurahan baru 33 desa yang dinyatakan stop BABS yang kita kenal dengan istilah ODF One Dification Free ya harusnya kan Open Dification Free Artinya sudah tidak ada lagi yang BHB Semarangan Tetap bersama kami pemirsa di Bincang Sehat Salam Sehat Menurut data WHO 2 juta kematihan setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas, hipertensi dan penyakit jantung Ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda Baiklah pemirsa kita berjumpa kembali dalam Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Salam Sehat Sehat Kesehatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berarti pelayannya sudah maksimal sudah baik Terima kasih 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 2016 angkanya 27,4 kemudian di 2017 sudah jadi 28,1% karena untuk menanggulangi masalah stunting apalagi untuk menurunkan kejadian stunting itu pekerjaan yang luar biasa banyaknya dan itu bisa dikatakan dari hulu ke hilir dan dimulai sejak dari dalam kandungan jadi bukan hanya pada saat balita tetapi dari sejak ibu hamil bahkan dari remaja putri sebagai calon ibu itu harus kita persiapkan supaya nanti tidak anaknya tidak stunting kemudian yang kedua masalah TB baru tuberculosis yang menjadi masalah di tempat kita adalah masih adanya angka kejadian tuberculosis dan angka pencapaian penemuan kasus itu kita masih rendah masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan yang kita upayakan adalah mencari sebanyak mungkin penderitaan TBC untuk kita obati yang kita obati sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dengan demikian kita harapkan penularan akan jauh berkurang sehingga dengan berkurangnya penularan nanti masyarakat yang lain juga bisa terlindungi nah masalah imunisasi kalau dari sisi pencapaian cakupan sebenarnya kita sudah cukup tinggi dimana kita sudah 97% 97% dari balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap namun masih ada masalah dalam imunisasi yaitu masih adanya penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi contohnya campak contohnya campak angka campak kita masih cukup tinggi yang lagi marak sekarang ya Bu Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan program kampanye imunisasi MR MR itu measles rubella measles itu adalah campak jadi kita kampanye imunisasi campak dan rubella untuk tahun ini kita di luar Sumatera itulah yang menjadi upaya-upaya kita ya Bu ya untuk meminimalisirkan penyakit yang terdapat di kabupaten Batanghara ini ya Bu ya baik nah mungkin dari pendapat Bapak Handayani sendiri untuk tadi kan sudah dijelaskan untuk stunting tadi dan juga untuk imunisasi dan juga tadi ada untuk tuberkulose 1 TBC apakah ini sampai terdengar Bapak di Jakarta sana Pak atau mungkin hanya baru tahu ini sekarang yang pertama sekali sekarang yang sangat kita bahas dengan kementerian kesehatan masalah stunting ini menjadi acuan kita juga untuk pokok-pokok yang datang mungkin kegiatannya akan kita lebih contohnya sekarang ini saya mungkin Ibu Kolinas tahu juga sering membawa makan tambahan roti untuk bayi roti untuk ibu hamil jadi inilah salah satu untuk mengatasi yang stunting tadi kenapa stunting ini akibat dari asupan gizi yang kurang dari ibu hamil baik sedangkan kalau untuk imunisasinya seperti apa Pak kalau imunisasinya luar biasa tadi kena 97% tapi yang sangat kita sayangkan sekali masih adanya yang campah ini perlu kita epolasi kegiatan-kegiatan ini contohnya kalau seandainya campah ini atau mungkin kita perlu lihat dulu pocernya bagaimana penyimpanan dari vaksin ini kadang-kadang sudah di atas dari suhu ditentukan di atas 8 derajat celcius nah kadang-kadang yang kita temuin ini sudah di atas 15 ya kalau sani sudah di atas suhu penyimpanan di bawah 8 derajat celcius ini harus dibuang ini kan kadang kadang-kadang ya maaf kata ini petugas ini dia tidak memastikan ini yang penting imunisasinya karena capaian sudah sekian persen tapi mutunya tepat atau tidak ini yang kadang-kadang kita semoga saja di batang hari tidak ada seperti itu ya bu dan juga untuk selanjutnya kalau untuk penyakit TBC ini seperti apa yang untuk TBC kita juga dengan BBC Kesehatan sudah ini pokoknya setiap yang positif TBC itu dari BBC Kesehatan sudah menanggung obat-obatnya ini kalau memang ada penderita dari bu kumpul dinas kalau ada penderita ini harus tuntas makan obatnya 6 bulan jadi jangan putus kita juga teruskan ke Kesehatan jangan sampai 6 bulan makan obatnya tapi dikasih 2 bulan tetap mau tuntas dari penyakit TBC apakah ini termasuk dalam kategori berhasil di Kabupaten Batang Hari tapi jangan dijawab dulu kita akan break tetap bersama kami Pemirsa di Bincang Sehat sekarang ini banyak orang meninggal sedangkan usia mereka masih muda dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti serup jantung dan kanker lalu bagaimana pencegahan ya bu kan sekarang ada germas apa tuh bu gerakan masyarakat hidup sehat intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari perbanyak makan sayur dan buah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat dan tidak merokok sehat diawali dari saya baiklah pemirsa kita berjumpa kembali dalam Bincang Sehat Kementerian Kesehatan dan saya akan menyapa tentunya penonton yang ada disini salam sehat baiklah pemirsa di rumah dan juga penonton di studio tadi kita sudah membahas tentang secara global permasalahan dan juga kendala-kendala serta capaian dari di bidang kesehatan tentunya yang berada di Kabupaten Batang Hari Cambi tadi kita sudah menjelaskan tentang stunting terus juga mungkin masyarakat belum mengetahui sebenarnya stunting itu apa benar sekali benar sekali stunting ini kan sudah begitu dikenal oleh masyarakat tapi apa itu stunting stunting itu sebenarnya istilah asing istilah dari bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia nya sama dengan kerdil kerdil Bapak Ibu jadi seorang Balita itu dia tumbuhnya pendek selain pendek ada juga dia kurus ada juga yang stunting yang jenis kalian pendek dia juga kurus nah hal ini terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama yang dimulai sejak proses kehamilan jadi stunting ini paling banyak terjadi itu bila ibu hamil itu kekurangan gizi pada saat kehamilan tersebut baik jadi jadinya bukan pada si anak yang sudah lahir ya Bu tapi bisa terjadi pada saat ibu lagi mengandung jadi stunting ini kita ukur itu pada Balita pada anak usia di bawah 5 tahun baru bisa dicek namun prosesnya itu sebenarnya berlangsung jauh sebelum mereka lahir dan juga pada saat usia sebelum 1 tahun tentunya harus diperhatikan betul sampai nanti mereka berusia 5 tahun baik mungkin juga pemirsa di rumah dan juga penonton di studio sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan stunting dan juga kita akan beralih ke Pak Andeyani tadi yang pertanyaan di segmen 1 yang sengaja di job segmen 2 dan apakah Kabupaten Batang hari ini sudah termasuk dalam kategori berhasil di bidang kesehatan khususnya kalau secara umumnya sudah berhasil yang pertama yang pertama tadi menyampaikan rumah sakit sudah terakitasi sudah tuh Pukesma sudah hampir semuanya terakitasi itu kan secara keseluruhan sudah berhasil tapi ada juga yang tidak berhasilnya pertama tadi tuh penyakit yang bisa bisa dicegah dengan administrasi masih ada seperti campar mungkin yang akan datang inilah yang perlu menjadi PR kita semua saya juga tak berjambi mungkin di jambi ini untuk DPR ini mungkin nanti ibu kesehatan bagaimana ini apa kendalanya maka apa penyakit campannya masih bisa apa 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 masalah call chainnya kurang atau SDMnya tidak ada untuk bagaimana administrasi baik atau pemberiannya tidak baik mungkin menjadi epolasi kita yang akan datang baik jadi secara global sudah termasuk kategori berhasil luar biasa beri tepuk tangan untuk keempatan dan juga tentunya untuk ibu kepala dinas dokter LV baik dan juga pemirsa di rumah serta di penonton di studio yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya untuk PISPK bisa ibu jelaskan sebenarnya program ini seperti apa baik program PISPK program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini program yang sangat strategis untuk upaya kita dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana upaya-upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan itu dimulai dari keluarga dimulai dari keluarga nah dalam pelaksanannya program PISPK ini di puskesmas itu dimulai dengan pendataan keluarga keluarga oleh petugas kesehatan itu namanya adalah untuk mengetahui indeks keluarga sehat seperti kita ketahui bersama itu sudah sering mungkin Bapak Ibu ditampilkan di media masa ada 12 indikator keluarga sehat 12 indikator ini contohnya anak mendapatkan imunisasi lengkap penderitaan TBC mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar penderitaan hipertensi mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar keluarga memiliki jaminan kesehatan itu contohnya jadi ada 12 indikator keluarga sehat yang kemudian oleh petugas puskesmas setiap keluarga didatangi untuk diketahui bagaimana indeks keluarga sehatnya setelah diketahui indeks keluarga sehatnya maka dilakukan upaya-upaya yang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jadi program ini sangat bagus kenapa karena masalah yang diketahui yang didapatkan data yang kita peroleh itu sangat real dan kemudian juga kita akan melakukan intervensi intervensi itu yaitu terhadap permasalahan yang ditemukan itu sesuai dengan masalah yang ditemukan pada keluarga tersebut jadi prinsipnya konsepnya seperti ini kita memulai dari yang terkecil dari keluarga keluarga yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan kemudian akan menciptakan Indonesia yang sehat demikian kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit sadar yang sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas pasti baiklah pemirsa kita berjumpa kembali dalam bincang sehat kementerian kesehatan dan saya akan menyapa tentunya penonton yang ada disini salam sehat sehat luar biasa beri tubuh tangan nah sekarang untuk Pak Handeani sendiri ini kan merupakan program prioritas ya Pak ya dari kementerian kesehatan yang diberi nama PISPK bagaimana mungkin komentar Bapak terhadap program PISPK ini ya ini programnya luar biasa sekali pertama ini namanya programnya preventif dan promotif jadi kita mencegah dengan melakukan promosi pertama keluarga yang sehat dia akan tetap sehat sudah tuh keluarga yang sakit bagaimana seperti misalnya dia memakai TBC yang disampaikan dia bisa menular bagaimana TBC nya ini tidak menular ke keluarga yang lain dan tetangga lainnya jadi ini suatu program nantinya akan di seber seluruh Indonesia dan juga ini semua keluarga nanti apa yang disampaikan Ibu Kulainan akan terdata semuanya jadi akhirnya istilah saya ini ini akan nyebut bola nyebut bola dari pemerintah kepada masyarakatnya bagaimana dia bisa melakukan kesehatannya yang terdata yang lebih baik di studio seperti sudah ada pesertanya yang bertanya boleh angkat tangan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagaimana pengalaman kesehatan Bantang Hari saat ini Luar biasa Bu Pertanyaannya kita tepuk tangan dulu untuk Ibu yang bertanya kalau tidak salah denger kalau Tidak salah denger tadi Ibu dari Petajen Ibu Siti Sedikit saya saya sampaikan disini Petajen ini adalah Desa PHBS yang tahun 2017 juara satu tiga komisi untuk pelayanan kesehatan ibu saya sampaikan seperti tadi mungkin sudah disinggung ya bu prioritas kita adalah penguatan pelayanan kesehatan penguatan itu tentunya dari banyak hal ya bu yang pertama bagaimana pelayanan itu dilakukan sesuai dengan standar kemudian sumber daya manusianya mencukupi dan sesuai dengan kompetensinya kemudian infrastrukturnya juga sesuai dengan standar, masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan itu dengan mudah nah akses ini dalam hal yang pertama fasilitas pelayanan kesehatan itu mudah dijangkau dan yang kedua mereka memiliki biaya untuk berobat, nah biaya dalam hal ini saat ini kita sudah di era JKN era jaminan kesehatan nasional dimana 2019 nanti pemerintah sudah menetapkan bahwa kita harus mencapai yang disebut dengan universal health coverage UHC artinya bu bahwa seluruh masyarakat seharusnya sudah memiliki kartu jaminan kesehatan untuk berobat itu adalah tingkatkan akses ini dimana awalnya hanya 6 bus kesemas yang kita sebut sebagai low bus artinya baru 6 bus kesemas yang melaksanaan pendataan tahun 2018 ini sudah bisa dikatakan sudah seluruh bus kesemas melaksanakan program ini kita sudah sampai kepada tahap intervensi namanya jadi artinya sudah diperoleh data tentang bagaimana indeks kesehatan keluarga dan sudah dilakukan sekarang kita berlari ke Pak Handeyani mungkin dari yang telah Ibu Dr. Elvi jadi menyampaikan tentang PISPK ya Pak ya mungkin Bapak ada ingin untuk menambahkan atau memberikan penilaian silahkan Bapak yang perlu masyarakat berpartisasi adalah memberi data yang benar mengapa saya sampaikan begitu jangan seandainya di keluarga kita maaf kata ada yang berpenyakit TBC Bapak Ibu tidak mau menyampaikan ke petugas nah ini jadi berarti datanya tidak valid nah maaf kata kalau seandainya ada penyakit menular misalnya ada yang AIP mudah-mudahan temari tidak ada ya mudah-mudahan tapi kalau seandainya ada Bapak Ibu sekalian di keluarga kita seperti penyakit ini harus disampaikan kenapa kita mencegah nanti kita bisa mengobati jadi yang penyakit penyakit yang menular ini nanti akan diatasi oleh butuh-butuh kesehatannya jangan malu kita untuk menyampaikan hari ini semuanya itu dan juga PISPK di Matang Hari yang sudah sampai ini luar biasa seandainya ini sudah mencantuk seluruh masyarakat terdapat yang baik insya Allah nanti apa PISPK dari kematian matang hari ini yang ternyata akan tercapai insya Allah baik Bapak jadi harus memberi data sekongret mungkin sejujurnya biar nanti untuk pendataan dan ini juga membantu untuk mendukung program pemerintah Kementerian Kesehatan baik Bapak kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini bu Jokok sini iya bu siapa yang sakit bu kok ada petugas puskesmas gak ada yang sakit kok bu itu mereka hanya berkunjung benar ibu-ibu jadi kami datang untuk melihat langsung kondisi kesehatan keluarga ibu dan Bapak sebagai pelaksanaan program keluarga sehat jadi jangan takut kalau ada petugas puskesmas yang datang ke rumah mereka ini adalah sahabat keluarga sehat Indonesia ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga Anda baiklah pemirsa kita berjumpa kembali dalam talk show kita bincang sehat dan tentunya masih dengan dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa Bapak Anda ini dan juga Ibu Dr. Elvi baik tadi di segmen awal Ibu saya sudah menjelaskan tentang peralihan atau mungkin penyakit ganda yang semulanya ini penyakit untuk terbesar kematiannya ini adalah penyakit menular dan sekarang berganti menjadi penyakit tidak menular mungkin Ibu bisa jelaskan tentang mengapa bisa jadi peristiwa atau fenomena seperti ini iya betul iya betul sekali saat ini terjadi yang disebut dengan istilah transisi epidemiologis dimana biasanya yang menduduki peringkat teratas itu sebagai penyebab kematian adalah penyakit-penyakit menular namun sekarang terjadi adalah penyakit tidak menular ringkasnya seperti ini mungkin selama ini Ibu-Ibu dulu ya kalau kita dengar kalau ada orang meninggal kenapa karena TBC sakit baru-baru tetapi sekarang kenapa meninggalnya sakit jantung stroke nah seperti contohnya ya sudah meralih jadi sebenarnya begini keadaan ini terjadi karena memang terjadi perubahan pola hidup dari masyarakat kita disamping sebenarnya penyakit-penyakit penular itu sebenarnya saat ini masih menjadi masalah masih menjadi masalah itulah yang disebut dengan beban ganda pada saat pada saat ini penyakit menular masih menjadi masalah namun timbul lagi penyakit tidak menular yang bahkan bisa melebihi penyakit yang menular jadi ini terjadi karena hal ini terjadi karena tadi ada perubahan pola hidup dimana masyarakat sudah yang pertama mungkin kurang berolahraga kemudian yang kedua masih banyak yang merokok dan beri laku-beri laku yang tidak sehat lainnya kemudian pola makan yang kurang sehat yang tinggi karbohidrat tinggi lemak tinggi kolesterol dan sepertinya jadi seperti junk food makanan-makanan siap saji yang tidak sehat jadi seperti itu jadi hal-hal seperti ini akhirnya akan menimbulkan sebuah penyakit penyakit penular seperti tadi contohnya seperti penyakit jantung hipertensi diabetes dan kemudian satu lagi mungkin perlu saya sampaikan batang hari itu kita cukup tinggi kasus diabetesnya dan kemudian di batang hari saat ini dari 10 penyakit terbesar yang nomor 1 bukanlah penyakit penular tetapi nomor 1 adalah hipertensi darah tinggi jadi seperti di doner jadi merupakan penyebab kematian tertinggi di kewbohidratan batang hari untuk hipertensi strok 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 dan hipertensi oke jadi bukan penyakit penular lagi ibu ya baik nah mungkin untuk mengatasi hal ini ini makanya diperlukan germas ibu ya gerakan masyarakat hidup sehat dan kita mengetahui bahwa kalau kita hidup sehat insyaallah kita terbebas dari segala macam jenis penyakit nah mungkin untuk germas sendiri menurut Bapak Handeani ya selaku anggota komisi 9 DPR RI untuk program dari Kemenkes yang satu ini bagaimana Bapak komentarnya ya germas ini ini lanjutan dari bisbekan tadi ya jadi germas gerakan masyarakat hidup sehat apa yang disekan ibu kawadinas tadi ini dikenakan perilaku masyarakat itu sendiri yang membuat dia sakit pertama malas bergerak apalagi zaman sekarang ini kalau jangkut itu misal pesan lewat online jadi kita sehari itu harus 30 menit harus bergerak dan juga ini untuk mengatasi ini namanya yang tadi saya sampaikan promotif kita mencegah jadi istilahnya itu lebih baik mencegah daripada mengobati baik jadi sangat mendukung untuk program ini ya Pak jadi kita harus memulai sejak dini dididik dulu anak sejak dini dibiasakan untuk hidup sehat mungkin dari ibu dokter Ewi sendiri selaku kepadina sesehatan kepadatan batang hari jambi untuk germas ini sendiri ibu sudah mulai diterapkankah dan mungkin sebelum diterapkan mungkin ibu bisa menjelaskan germas itu sendiri apa germas itu gerakan masyarakat hidup sehat artinya gerakan bersama-sama yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat untuk menciptakan hidup yang sehat nah ini tanggung jawabnya bukan hanya pada jajaran kesehatan saja tetapi semuanya semua dari semua institusi semua jajaran itu juga berperan dalam hal meningkatkan hidup sehat sehingga gerakan yang bersama-sama inilah yang kita sebut dengan germas jadi contohnya seperti yang disampaikan Pak Handayani tadi dalam upaya untuk meningkatkan supaya masyarakat ini banyak bergerak nah kita dengan mengkampanyekan supaya masyarakat sering berolahraga jadi beraktifitas fisik minimal sehari itu 30 menit sehari itu contohnya kemudian apalagi banyak makan buah dan sayur nah buah dan sayur jadi untuk menghindari yang tadi ya Pak ya supaya jangan banyak yang kolesterol tinggi lemak tinggi tapi kita buah dan sayur yang lebih sehat yang lebih sehat kemudian juga harus rajin cek kesehatan sebelum sakit kita udah cek dulu sehingga kita tahu cepat kita sakit apa itu contohnya terlebih dahulu dan untuk Batak Hari sendiri Alhamdulillah kita di tahun 2017 kita sudah me-launching gerakan ini germas dengan pada saat itu kita juga mengundang seluruh institusi terkait dari seluruh Kabupaten Batak Hari dan Alhamdulillah sampai saat ini gerakan tersebut terus berjalan dan mendapatkan sambutan yang bagus sekali dari masyarakat dan partisipasi yang baik sekali dan juga ini kami terus melakukan beberapa inovasi contohnya germas ini kita juga kita mulai dari posyandu nah jadi posyandu selain sebagai pos layanan tempat bukan hanya untuk tempat inodisasi tetapi juga merupakan sebuah UKBM namanya yang bisa menggerakkan masyarakat supaya melaksanakan program germas di desa atau di wilayah kerja posyandunya masing-masing kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini salam sehat menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik tapi tak perlu khawatir dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas hipertensi dan penyakit jantung ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda baiklah pemirsa kita berjumpa kembali dalam bincang sehat kementerian kesehatan salam sehat sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pertanyaannya silahkan kembali ke tempat kita langsung menjawab atau ada pertanyaan lagi silahkan Bapak untuk menyebutkan nama dan juga asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mari Hadi dari Bajumpang Bapak Ibu Bapak Bapak banyak sekali bergerak-bergerak kesehatan tentunya di kementerian kesehatan yang selama ini telah berjalan namun mungkin misalnya kemasyarakat yang awam banyak yang belum tahu terkait dengan sosial-sosial tersebut jadi disini yang kita bincangkan terkait dengan kesehatan khususnya gerakan masyarakat hidup sehat yaitu kermas kami ingin tahu manfaatnya apa dan sejauh mana kami selaku masyarakat bisa ikut terlibat mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa pertanyaan bagus-bagus Bapak Ibu ya baiklah mungkin ini kepertanyaan pertama terlebih dahulu mungkin ia ingin pengetahui perbedaan program-program yang dimiliki Kementerian Kesehatan dengan program Germas mungkin silahkan Ibu Elvi iya jadi sebenarnya program Germas itu adalah program-program dengan maksud untuk upaya-upaya promotif dan preventif jadi dalam-dalam upaya untuk mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup sehat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andayani bahwa program promotif preventif inilah yang memang sekarang sedang kita dorong supaya masyarakat bisa melaksanakannya nah bedanya kalau program yang lain sebenarnya mungkin kalau Ibu ya sudah tahu ya dari dulu kita melalui posyandu ya kemudian melalui apa petugas-petugas kesehatan yang ada di desa sampai ketiga yang desa pun kita sudah sering memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara hidup sehat namun kalau germas ini ini lebih terstruktur lagi jadi artinya lebih bagus lagi karena dia ini benar-benar di apakah dari pemerintah dari pusat diteramkan dari pusat dengan melibatkan semua institusi yang terkait dengan bidang kesehatan jadi istilahnya kalau germas ini masalah kesehatan ini kita keroyok rame-rame jadi seperti itu baik nah mungkin dari Pak Handeyani iya dari Mbak Putri tadi sudah sama dijawab boleh ya Pak Ibu Kepala Dinas dan juga kalau germas ini adalah untuk pencegahan jadi untuk promosi jadi bagaimana orang yang sehat itu tetap sehat yang akan datang tidak kena penyakit nah itu dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat kalau seandai masyarakat individu masing-masing itu masing-masing dalam dia mau hidup sehat yang disampaikan tadi seperti kegiatan 30 menit bergerak sudah makan sayur makan bawa buahan ini sudah membantu berpertimbasi dalam germas ini Pak jadi tidak perlu kita seluruhnya berolah sama-sama tapi individu kita masing-masing saja sudah membantu Bapak sehat berarti sudah mesukses dengan germas kita tepuk tangan luar biasa sekali kita beralih ke pertanyaan kedua untuk manfaatnya program germas mungkin tadi disampaikan sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu ya mungkin bisa diulangi kembali mungkin kepada Pak Handayani terbidang lulus silakan iya yang sudah sampai tadi untuk ini adalah untuk mencegah sebanyak yang sehat tetap sehat itu dan juga begini Bapak Ibu sekalian kalau saatnya kita sehat pasti produktivitas kita akan lebih baik ekonomi kita akan baik kenapa kita bekerja itu baik gitu kalau saatnya kita sakit itu jadi apa kita sendiri sudah susah keluarga jadi susah apalagi sampai di omat di rumah sakit apalagi Bapak Ibu sekalian tidak ikut dari BPJS kesehatan JKN itu lebih parah lagi jadi mulai saat sekarang marilah kita hidup sehat dengan kegiatan germas ini di rumah masing-masing baik dan juga ini banyak sekali masih terkait dengan germas dan juga bispeka tadi ya banyak sekali ini beredar isu-isu dan juga menjadi trending topic mungkin masyarakat atau juga penonton di studio sering mendengar tentang hoaks atau berita-berita yang tidak jelas benar sekali nah kita mengulang sedikit tentang campak MR itu ya Bapak Ibu ya ini katanya tidak boleh atau diharamkan nah mungkin bisa dijelaskan barangkali kepada Bapak Anda ini terlebih dahulu ya Pak ya bahwa sebenarnya itu tidak benar silahkan Pak iya Bapak Ibu sekalian kita harus hati-hati untuk melihat media sosial ini kita lihat dulu dari mana sumbernya ya kita audit dulu mana sumbernya benar kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus betul-betul sampaikan Bapak-Bapak tanya kepada kalau sini kalau misalnya masalah imunisasi tanya ke orang kesehatan harga vaksin ini mahal sekali Pak sayang anak kita kalau tidak di imunisasi dengan vaksin ini mungkin kalau dari dokter Elvis sendiri bagaimana ya betul-betul ini menjadi tantangan terbesar bagi kami di Binas Kesehatan karena baru tanggal 1 Agustus kemarin kita baru melakukan launching apa pencanangan program kampanye imunisasi MR ini campak rubella ini namun langsung menghadapi tantangan seperti ini dan tentunya kami sangat berharap agar Bapak-Bapak Ibu-Ibu masyarakat di Kabupaten Batanghari bisa menunggu kegiatan ini pada tahun 2016 MUI sudah mengeluarkan fatwa fatwa nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi disitu sudah jelas sekali bahwa imunisasi itu sangat dihancurkan bahkan mendorong pemerintah untuk melaksanakannya kemudian MR ini program imunisasi MR ini ini bukan sekarang saja sudah dimulai dari 2017 dan bahkan pada saat sebelum kegiatan tersebut dimulai ada rekomendasi khusus dari MUI yang merujuk kepada fatwa 2016 itu untuk yang mendukung pelaksanaan imunisasi MR ini jadi tidak benar kalau itu dilarang bahkan MUI sendiri sangat mendukung kegiatan ini karena kenapa karena ini manfaatnya sangat besar dan pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan untuk menjaga kesehatan masyarakat nah betul seperti kata Pak Handayani imunisasi ini sebenarnya sangat mahal dan pemerintah kita kita bersyukur pemerintah dan terima kasih Pak Handayani dari legislatif yang sudah mendukung agar ini bisa dianggarkan meskipun ini luar biasa perlu Bapak Ibu ketahui untuk satu kali suntik itu bisa 700 ribu 700 ribu jadi bayangkan berapa banyak dan saat ini di Kabupaten Batak hari kita ada 74 ribu yang akan diimunisasi MR jadi demikian mudah-mudahan ini dengan keterangan ini ya Pak ya Bapak Adayani kita berharap agar masyarakat bisa sama-sama mendukung Amin Baik Ibu dan juga Bapak tadi sudah menjelaskan penyelebar tentang program dari Kementerian Kesehatan mungkin di akhir sesi ini kami minta kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan kepada masyarakat Ibu dan juga pemanggung kepentingan terkait pelaksanaan program pembangunan tentu di bidang kesehatan harapan dan juga pesannya mungkin kepada Bapak Andayani silakan iya jadi kami dari DPRI 9 mitra dari Menteri Kesehatan itu tentang menganggarkan anggaran kesehatan ini untuk APBN minimal 5% dari dana APBN ini sudah terjadi dari tahun 2017 kemarin selama ini hanya 3% paling tinggi kalau saya sudah 5% kami juga mengharapkan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang bahwa untuk kabupaten dan provinsi harus 10% dari APBN itu menjadi perhatian untuk batang hari mungkin provinsi juga yang kedua adalah kami dari Legislative dari DPRI ini menganggarkan berbagai-bagai anggaran untuk daerah seperti dana BOK untuk Pekesma dana DAK untuk dina kesehatan untuk rumah sakit dan banyak lagi dana-dana lain yang kita sampaikan dan untuk program kita PIS dan GERMAS ini saya mengharapkan masyarakat semuanya kita hidup berkelaku sehat yang pertama yang GERMAS 30 menit olahraga maka sayur dan buah tidak merokok itu itu aja makasih baik sedangkan dari Ibu Elvis sendiri silahkan Ibu baik kita memang sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan program ini program pemerintah bahwa kesehatan itu mulai dari saya jadi itu yang kita bertekankan sehat dimulai dari saya jadi sehat harus dimulai dari sekarang setuju Bapak Ibu disini ya kompak-kompak semua pesertanya baik dan juga terima kasih banyak ini Bapak Ibu telah hadir di studio kami tentunya membahas dan juga membantu sekali pemirsa di rumah maupun juga menonton di studio untuk menjawab pertanyaan yang selama ini tentang tentunya di bidang kesehatan dan juga yang paling penting imunisasi itu tidak dilarang dan itu termasuk mendukung dalam program Germas dan PIS-PK baiklah pemirsa Anda dapat menghubungi di layanan kami untuk mentah berlanjut info dari Kementerian Kesehatan dengan cara halo Kemenkes dengan cara gampang sekali menekan kode lokal misal untuk kode area Jambi 0741 15567 dan juga Anda bisa mengakses untuk website di kemkes.go.id dan juga saya lagi marah sekali untuk media sosial follow akun Twitter at Kemenkes RI serta untuk radio streaming Bapak Ibu juga dapat mengaksesnya di radio kesehatan .kemkes.go.id luar biasa sekali dialog kita di hari ini saya senang sekali banyak dapat manfaat sekali dari kedua orang narasumber kita yang pertama tadi adalah Bapak Haji Handayani SKM MPH selaku anggotlah Komisi 9 DPR RI terima kasih Bapak dan juga terima kasih untuk Ibu Dr. Elvieni Mars dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Jambi terima kasih Ibu dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang berada di studio atas kerjasama dan antusiasnya akhir kata saya Maya Rizka undur diri kita berjumpa lagi dalam Bincang Sehat episode berikutnya salam sehat sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati jadi kami datang untuk melihat langsung kondisi kesehatan keluarga Ibu dan Bapak sebagai pelaksanaan program keluarga sehat jadi jangan takut kalau ada petugas buskesmas yang datang ke rumah mereka ini adalah sahabat keluarga sehat Indonesia ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati